Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa Hari ini adalah saatnya kita video reaksi Dimana Putra Ausa B-Roll Challenge hari ini akan gue reaksikan Nah, ini pasti udah beberapa teman-teman udah nunggu Karena pada saat live pada nanya Om Putra kapan video reaksinya nih Dan hari ini gue akan reaksikan Dan buat teman-teman yang belum ikutan Jangan lupa buat karya-karya B-Roll kalian Dan yang solo, gue pengennya yang solo tidak dibantu Sekreatif kalian dan jangan lupa share ke Instagram kalian Jangan lama, 30 atau 20 detik aja udah cukup untuk B-Roll Lalu beri hashtag Putra Ausa B-Roll Challenge Nah, nanti gue akan reaksikan Dan satu lagi harus menggunakan lagu yang tidak kena copyright Oke, kalau kena copyright gue gak akan reaksikan Nah, di video ini bro Ada beberapa video yang kata gue Sumpah keren banget, kalian harus lihat Dan video reaksi ini itu juga tujuan gue adalah Supaya kalian bisa nonton beberapa karya-karya Ada teman-teman yang bagus-bagus Lalu bisa menginspirasi kalian Jadi, dengan video vlog ini semoga itu bisa menginspirasi kalian untuk Wah, kalau buat seperti ini keren ya Wah, ternyata kalau buat begini keren gitu loh Tujuannya untuk belajar kalian Dan juga gue sebenarnya juga belajar Ada beberapa karya yang membuat gue agak kaget Wah, keren juga nih gitu Jadi kita sama-sama belajar disini, oke? Kita langsung aja ke video reaksinya Terima kasih telah menonton! Oke, kita langsung aja ke video b-rollnya, oke? Dan video yang pertama Gue akan pilih yang ini aja H-Graphite namanya Oh, ada BTS-nya Asyik Wow, H-Graphite Sumpah ini keren banget bro Sumpah keren Ada BTS-nya Dan yang gue suka Semuanya terlihat Profesional banget sob Mulai dari grading-nya Terus tata lighting-nya Detail-nya Cara dia nge-shoot-nya Dan gue paling suka pada saat yang tadi hamburger gitu Yang ditunjukin Set gitu Ngelipat tuh kayak menggiurkan banget Pada saat ditunjukin Dilipat daging dan rotinya tuh kayak yang Bikin nyes gitu ya kan Dan cara dia mengambilnya nih enak Ini nih harus kalian pelajarin dari dia Jago banget ya Graphite nih Dimana permainan slow motion Speed ramping-nya Grafik naik turun speed-nya itu enak bro Jadi Semuanya terlihat jelas Nggak cepat Yang cepat-cepat Asal cepat Begitu aja Tapi permainan mulai di slow Terus main naikin lagi grafik speed-nya Cerp gitu Speed ramping-nya Itu enak Jadi Nggak bikin kita kayak yang pusing Semuanya tetap jelas Tapi dengan permainan Alala Simbles gitu Trick-trik kamera sekarang gitu Sumpah ini keren banget Ini gue yakin nih Orang udah profesional banget Dan Kita coba lihat Gue kalau nggak salah Lihat dia ini Dua kali nge-share Atas nama dia Kita coba lihat ya Ini kalau nggak salah Ini H-Graphite Ya Benar Kita lihat sekali lagi Karya-nya dia Karena dia nge-share Nge-take dua kali Oh Take Tongji Asik Asik Boom Kalian bisa lihat Gue nggak buang Ini orang pasti udah jago banget Mungkin udah biasa buat Iklan-iklan Buat produk kali ya Tadi gimana gue suka banget Waktu dia narik Take Nah Permainan speed ramping Yang berlahan Terus naik Dan dia Memfokuskan Pecahaya ke area Cuman di tengah Pada saatnya ditarik Lalu permainan dari Apa Pergerakan moving kameranya Yang tadi ke Take-co nya gitu ya Dari kiri ke kanan Mulai slow Terus naik Sub Permainan kayak simbles lagi Dan semuanya terlihat jelas Ini poinnya Yang sebenarnya kebanyakan D-roll gue perhatikan Di sekitar tuh Yang penting Kameranya Langsung membuang Buang Begitu aja Nah kalau dia nggak Dia terlihat banget Terkonsep dengan baik Mulai dari Tata lightingnya Dekorasi Tempatnya Terus Trik pengambilan gambarnya Semuanya terkonsep Secara profesional Sumpah Kalian bisa lihat lah H-Graphic ini Udah Tuk tangan gue buat loh Sumpah Keren banget bro Ya mirip-mirip Dan ini versi Tapi Paling tidak lo mungkin Bisa dibilang versi Indonesianya kali ya Good job bro Sumpah Gue suka banget karya lo Dan Berikutnya Disini ada Indomie Coba Gue tonton Indomie ini Oke Oke Bro Intekmedia Nah Ini Juga mirip Dennis Niver Emang nggak salah sih Memang kayak semua orang Lagi terinspirasi banget Di dunia ini Dengan dia ya Tapi gue juga Salah satu suka Dengan karya dia sekarang Cuman untuk Bro Intekmedia Ada Ini-ini Perbedaan tadi Dengan Si apa tadi H-Graphic tadi Lu permainan Permainan speed rampingnya Masih kasar bro Coba dihalusin lagi Sehingga Untuk pada saat Detail Karena B-roll juga harus Menjelaskan Pada saat itu Kayak Minya Telurnya Gitu kan Jangan serba kayak Cuk-cuk Terlalu ada yang terlalu cepat Sehingga Nggak jelas Gitu loh Jadi Tetap harus jelas Bro Mau main moving Terus main seamless Gitu Transisi seamless Tapi tetap harus jelas Pesan yang pengen lo sampaikan Yang gue suka sih Dari Lo tadi pada saat Pisau Lo ikutin kameranya Pasti ya Kamera ikut Kayak Naik turun pisau Dan Itu keren Gatau gue Menarik Dan juga Yang agak kurang gue suka Tata cahayanya Juga kurang Jadi Apakah lo ambil Pake smartphone Kalian tau gimana Sehingga Terlalu Terlalu Under exposure Menurut gue Kurang enak Oke Tapi Lumayan lah Oke Bro Intech media Sekarang yang berikutnya Tadi kita Dari atas Sekarang coba Kita paling bawah Biar adil Dan gue pilih yang Ini ada kopi lagi Coba yang ini Dari atas Terima kasih telah menonton 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 Wow Ok Bro ya ya Oke Gue pertama suka nih Pertama dengan konsep lo yang ngambil dari keluarin dari kulkas Buah sayur apa tadi Roti daging gitu kan Cep 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 Gitu keluar Terus Pemberian sonnya juga bagus Enak di telinga Cuma Cuma Lagi gitu kan dengan konsep ide lebih variatif dan endingnya coba lebih dapet Jangan Yang keduanya bisa lebih baik lagi kaliannya Nah dengan karya-karya yang lebih baik daripada ini gue harapnya Dan jangan lupa beri hashtag putraausa b-roll challenge dan musiknya wajib tidak boleh kena copyright Oke Jadi segitu aja vlog gue hari ini dan semoga ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe licher